Baru saja kemarin IHSG mencetak kembali rekor tertingginya di angka pendutupan 7606. Kembali menguatnya IHSG ini, tentunya tak lain dan tak bukan dikarenakan kebijakan suku bunga The Fed yang semakin menunjukkan kepastian nih buat mulai diturunkan bulan September nanti. Nah, kalau IHSG-nya aja naik, biasanya saham-saham blue chip naiknya bisa lebih kenceng lagi. Karena memang saham-saham first liner yang seperti ini nih, yang jadi penggeraknya IHSG. Nah, hal yang menarik adalah kalau kita perhatikan saham INI ini atau Astra International. Saham blue chip yang satu ini ternyata secara valuasi masih terhitung under value nih. Nah, kira-kira apa nih alasannya? Dan apakah ini peluang investasi atau malah jebakan? Yuk tonton videonya terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jenderal Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kayak nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update bisa terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham ASII. Update kuartal 2 tahun 2024. Apa nih yang menyebabkan sahamnya masih under value dan masih layak kah di koleksi di tengah rekod IHSG ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Astra International. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDV ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari rekap data fundamental emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya dengan analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama file Excel-nya, buat detilnya nanti bisa cek di belahang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ASII dulu. Oke, buat mulai dengan analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu ASII. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental penting dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang portal 2 tahun 2024, dan untuk update yang terakhirnya ada 2 versi nih. Ada yang last forter-nya aja, yaitu portal 2 tahun 2024, dan ada versi juga yang disetahunkannya. Semua angkanya juga sudah dalam miliar rupiah, jadi gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, langsung aja kita coba bedah ya kondisi fundamentalnya saham ASII. Seperti apa di update-nya yang terakhir. Kita lihat dulu profil perusahaannya sekilas ya untuk kode sahamnya ASII. Nama perusahaannya Astra International TBK, angka kapitalisasi pasar ya atau market cap per video dibuat di tanggal 27 Agustus ya tahun 2024 ada di angka 208,4 triliun rupiah. Nah, angka 208 triliun ini tuh tergolong besar ya sebagai sebuah market cap perusahaan. Maka saham Astra International ini juga bisa dikatakan sebagai saham blue chip nih. Karena angka market capnya sudah jauh di atas 100 triliun rupiah. Kita lanjut untuk sektornya masuk ke kategori IDX industrial ya, dan untuk subsektornya multi-sektor holding. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, Astra International ini kan merupakan parent company ya dari beberapa perusahaan yang juga listing di bursa. Seperti contohnya saham UNTR ya atau United Tractor, ada juga saham Astra Auto Parts Auto, ada juga di bagian perkebunan kelapa sawit ya, Astra Argo Lestari atau AALI. Lanjut untuk tahun IPU-nya sejak tahun 1990, dan untuk harga sahamnya per video dibuat ada di angka 5.150 rupiah per lembar sahamnya. Nah, saham Astra ini kalau kita lihat secara rasio valuasi ya, nanti di belakang masih tergolong sangat under value nih di tengah rekor IHSK. Nah, sekarang kita bakal coba berani kira-kira apa yang menjadi alasan si Astra International ini nggak ikutan ngebut kayak IHSK juga. Nah, kita coba langsung bedah aja ya. Untuk laporan yang pertama adalah laporan laba rugi ya, dari laporan keuangan Astra International. Kita lihat trennya selama 10 tahun terakhir. Nah, secara tren selama 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada peningkatan ya di update-nya yang terakhir. Kalau versi disetahunkan, ada peningkatan sebesar 1,6% aja. Dari 316,5 triliun ya di tahun 2023 dan berpotensi di angka 319,9 triliun di tahun 2024. Ya, meskipun angkanya masih growth ya, tapi kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya ya, atau compound annual growth rate-nya, angka 1% ini memang tergolong sangat kecil sekali ya. Nah, kecilnya growth penjualan Astra ini ya, itu sangat erat kaitannya sama tingkat suku bunga. Seperti yang kita tahu ya, di US sana mereka mulai meningkatkan suku bunga itu di awal tahun 2022. Nah, kalau kita lihat data di sini ya, itu naik ya pelan-pelan sampai akhirnya mulai menetap nih, di Agustus tahun 2023 sampai sekarang, di angka 5,5%, yaitu tertingginya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, tercermin nih, di tahun 2022 ke tahun 2023 itu growth-nya lumayan cukup oke nih, dari 301 triliun ke 319 triliun. Tapi dengan suku bunga yang tinggi, otomatis dari tahun 2023 ke tahun 2024 juga akhirnya berkurang nih. Nah, tentunya hal ini dikarenakan konsumen jadi enggan ya, buat beli otomotif baru. Karena untuk konsumen yang kebanyakan itu menggunakan cicilan, bunga cicilannya jadi makin gede karena suku bunganya lagi tinggi. Nah, oke kita lanjut ya, ke pecahan selanjutnya ada laba kotor. Di sini kita bisa lihat selama setahun terakhir ya, kita bisa lihat ada potensi penurunan sebesar minus 2,88 nih. Dari 73 triliun menjadi 71,2 triliun untuk gross profit-nya. Lanjut lagi ke pecahan selanjutnya, ada laba operasi atau laba usaha. Di sini minusnya juga lebih gede lagi ya, minus 4 sampai 52%. Nah, lanjut lagi ke bagian paling unjung ya, ada yang namanya net profit. Nah, di sini kita bisa lihat nih, potensinya di tahun 2024 nanti ada penurunan kinerja sebesar minus 6,29%. Nah, jadi memang menurut saya sih isu tingkat suku bunga tinggi ini nih, yang menjadi beban asal internasional buat meningkatkan kinerjanya di tahun 2024. Tapi ngomong-ngomong soal suku bunga ya, kita juga tahu nanti di bulan September akan ada kepastian yang cukup tinggi nih untuk The Fed mulai turunin suku bunga. Kalau suku bunganya turun ya otomatis nanti untuk bunga kredit juga ikutan turun ya, jadi semakin terjangkau untuk pembelian otomotif baru. Dan kalau masyarakat udah mulai berani konsumsi lagi ya, karena suku bunganya mulai rendah ya otomatis ekonomi juga meningkat. GDP Indonesia juga makin tinggi dan daya beli masyarakat juga makin meningkat. Semuanya bakal positif ke hampir semua sektor. Nah, kalau kita lihat yang seperti itu, sebenarnya untuk asal internasional ini secara laporan keuangan juga masih menarik nih buat update di tahun 2025 nanti. Karena untuk kinerja tahun 2025 sangat mungkin sekali untuk lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 ini. Nah, oke kita lanjut lagi ya. Buat bedah bagian profitabilitasnya, kita lihat dari sisi beban bunga atau keuangan. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk tahun terakhir ada potensi peningkatan beban bunga nih mencapai 27,31%. Semakin tinggi beban bunga tentunya bukan kabar yang baik juga ya buat perusahaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 ya, pernah mencapai angkanya di 4,3 triliun, sekarang di 1,9 ya berpotensi mencapai 3,9. Menurut saya masih cukup terkendali ya meskipun agak meningkat nih dari sisi beban keuangannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian trend earning per share-nya nih selama 4 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk asal internasional bisa dikatakan cukup stabil ya untuk earning per share di setiap kuartalnya. Nah, jadi untuk tahun 2024 ya kalau di setahunkan berpotensi IPS-nya ada di angka 783 nih dibandingkan dengan tahun lalu yang 836. Ada sedikit penurunan. Nah, jadi kalau dari sisi profitabilitas sih memang kelihatannya menurun ya karena memang ada isu suku bunga yang lagi tinggi tadi. Nah, menurut saya sih kenapa asal internasional ini masih cukup tertinggal ya dibandingkan dengan saham lain yang udah mulai meroket. Yaitu dikarenakan kebanyakan investor masih berpatokan pada akhir tahun 2024 yang berpotensi lebih rendah di kinerjanya. Karena kalau kita coba lihatnya agak jangka panjang ya di tahun 2025 nanti bisa jadi malah all time high kinerja keuangannya asal internasional ini. Dan bukannya nggak mungkin kalau kinerjanya all time high harga sahamnya juga bisa balik all time high lagi. Oke, jadi dari sisi profitabilitas perusahaannya sekarang kita akan lihat angka-angka di laporan yang kedua yaitu laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca ini seperti yang kita tahu ya ada aset, ada hutang, dan ada modal. Nah, di sini sekarang kita coba lihat dari sisi total asetnya dulu nih. Untuk tahun 2024 di update yang kuartal 2 sudah ada peningkatan sebesar 4,56%. Grafiknya juga seperti anak tangga, bagus ya. Posisi saat ini sudah all time high lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lanjut ke pecahannya ada aset lancar ya. Aset lancarnya di sini meningkat 7,13%, cukup oke, lebih tinggi dari CAGR-nya. Lanjut ke bagian aset tidak lancarnya ada peningkatan 3,03%. Di sini masih oke juga ya karena masih tembus all time high-nya juga. Sekarang kita lihat dari sisi hutangnya nih. Nah, hutangnya ternyata juga ada peningkatan nih sebesar 8,43%. Dari 195 triliun menjadi 211 triliun di update kuartal 2 tahun 2024. Dan kalau kita lihat, sayangnya untuk bagian hutang ini juga makin all time high yang hingga di sini. Padahal kalau hutang kita harapannya kan angkanya semakin lama semakin mengecil. Lanjut lagi ke bagian hutang jangka pendek juga menembus all time high ya, meningkat 11,13% dibanding tahun sebelumnya. Dan untuk hutang jangka panjangnya, di sini juga ada sedikit peningkatan ya sebesar 3,79%. Nah, nanti kita coba bandingkan ya tingkat hutang ini sama angka modalnya. Lebih tinggi mana modalnya atau hutangnya. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian modalnya ya. Kita masuk ke total ekuitas lindung. Ternyata di update yang terakhir angkanya ada peningkatan sedikit aja nih, 0,34% aja. Nah, kalau kita bandingkan sih ternyata sedikit lebih banyak hutangnya ya. Kita lihat lagi balik di atas. Untuk liabilitasnya ada di 211 triliun. Untuk modalnya saat ini di 200 triliun. Nah, jadi masih oke ya, selisih tipis. Meskipun memang ya, lebih baik kalau memang angka hutangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan angka modalnya. Lanjut lagi ke posisi kas perusahaan sekarang ya, ada di angka 53,1 triliun. Angka ini nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Jadi menurut saya sih cukup oke. Apalagi di sini ada peningkatannya sebesar 29,11%. Dan uang kas ini bisa juga jadi buffer ya buat hutang jangka pendek yang mesti dinunasin perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Lihat dari sisi piutang lancar perusahaan nih. Update yang terakhir ada penurunan sebesar minus 1,08%. Ya, menurut saya sih agak wajar ya adanya penurunan piutang lancar ini. Ya, karena memang secara industri juga lagi agak berat karena tingkat suku bunga yang tinggi tadi. Lanjut lagi ke bagian persediaan lancar. Seperti ini posisinya agak turun ya, minus 2,80%. Dan ini merupakan pertanda bagus ya. Karena buat persediaan ini baiknya jangan sampai kebanyakan juga. Karena nanti kesannya barangnya nggak laku. Banyak barang di gudang. Nah oke, lanjut lagi kita lihat ke bagian book value per share nih. Atau nilai buku per lembar sahamnya. Angkanya semakin di sini semakin naik ya, bagus. Dan posisi terakhir sudah all time high juga. Oh iya, teman-teman kalau merasa saya agak kecepatan, nanti teman-teman bisa mundur lagi aja ya. Di pause aja satu-satu kalau mulai data lebih detailnya lagi. Nah sekarang kita lanjut ke bagian poin selanjutnya, yaitu terkait dengan info pembagian dividen perusahaan. Nah asal internasional ini tergolong yang rutin bagi dividen ya. Dan setiap tahunnya di sini kita bisa lihat angkanya semakin lama semakin naik. Sempat tertinggi untuk tutup buku tahun 2022 ya, mencapai 650 rupiah per lembar sahamnya. Di posisi update tutup buku tahun 2023 yang sudah dibayakan kemarin, ada di 421 rupiah per lembar sahamnya. Nah kalau harga saham sekarang tadi di 5.150an ya, sebenarnya lumayan banget nih buat dividennya. Hampir mencapai 10% sendiri. Apalagi nanti di tengah isu suku bunga mau turun ya, menurut saya sih cocok banget buat teman-teman yang dividen hunter buat ngambil dividennya asal internasional ini. Nah laporan neraca udah, sekarang kita akan masuk ke laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ada di sini. Nah seperti yang saya tahu ya, untuk arus kas ini ada 3 komponen. Ada CFO, cash flow from operation ya, aktivitas operasi. Ada juga yang dari aktivitas investasi, dan ada dari aktivitas pendanaan. Kita akan coba lihat satu-satu ya, dari yang aktivitas operasi dulu. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya positif terus nih, dan gede-gede juga angkanya. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis kan kita pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluarnya. Jadi ini tergolong ideal buat Astra Internasional. Lanjut ke bagian CFI ya, selama 10 tahun terakhir, angkanya hampir selalu negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau CFI negatif, itu artinya ada duit yang keluar, buat aktivitas investasi. Dan seperti yang saya tahu ya, tujuan investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Hampir ideal ya, kecuali tahun 2020, ya ada pada Bikovid, cukup dimaklumi lah ya. Lanjut ke bagian yang terakhir, ada yang cash flow from financing ya, selama 10 tahun terakhir, angkanya negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus banget nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit lebih banyak keluar, buat aktivitas pembayaran hutang, atau pembagian dividen. Jadi kalau perusahaan bayar hutang ya, atau bayar dividen, itu kan ada duit yang keluar. Itu dicatatnya di bagian pendanaan di sini. Dan ini tergolong ideal banget, buat Astra Internasional. Oke, jadi memang dari sisi laporan arus kas, nggak ada masalah sama sekali ya, masih tergolong ideal banget, buat Astra Internasional ini. Sekarang kita coba cek perbagian rasio keuangannya. Nah, dari sisi profitability margin ya, kita bisa bandingkan antara GPM, OPM, sama NPM-nya. Untuk tahun 2024 terakhir ya, yang disetahunkan ada sedikit penurunan kinerja nih. Dari 23 jadi 22, 14, sedikit turun ya, tetap 14. Dan untuk net profitnya dari 11 menjadi 10% aja. Ya tentunya angka-angka di sini tuh erat kaitannya dengan angka profitabilitas di awal tadi ya. Karena memang isunya suku nggak masih tinggi sampai sekarang, makanya kinerjanya agak sedikit turun. Tapi kita bisa cukup optimis juga ya, nanti di tahun 2025 angkanya bisa lebih kinclong lagi. Nah, bagusnya Astra Internasional ini ya, meskipun suku hubungannya lagi tinggi, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan nih dari kinerja keuangannya. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya, ada ROE atau Return on Equity. Sedikit penurunan juga ya, dari 17% ke 15,9%. Kalau kita lihat 10-year average-nya ya, ada di 14,4% dan average 5-year-nya ada di 14%. Jadi posisi saat ini masih lebih tinggi nih dibandingkan dengan rata-rata kinerja sebelumnya. Oke, jadi masih bagus ya, double digit sudah di angka di atas 15%. Sekarang kita lanjut ke rasio hutang, yaitu Debt to Equity Ratio. Posisi saat ini semakin lama semakin tingkat ya, dari pernah terendahnya di 0,88, sekarang di 1,06. Nah, meskipun tingkat hutangnya sedikit meningkat ya, tapi menurut saya sih masih oke nih, karena masih dalam rentang range 1-1,2. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, tahun 2018 pun ASEI juga pernah angkanya lebih tinggi nih di 1,24 dan survive sampai sekarang. Jadi menurut saya sih, untuk kemungkinan gagal bayar atau bangkrut, aksi ini masih sangat kecil sekali. Lanjut lagi ke bagian angka cash ratio ya, sekarang posisinya di 0,38, cukup ideal banget, karena buat saya pribadi ya, seengkanya untuk cash ratio itu bagusnya di angka 0,3 minimalnya. Lanjut lagi ya, kita ke bagian current ratio, posisi saat ini ada di angka 1,28, meskipun turun, ini masih sangat bagus banget, karena angkanya masih lebih tinggi dibandingkan 1. Jadi no problem dari sisi current ratio, sekarang kejaran dari quick ratio-nya juga di sini masih oke banget, karena posisinya masih ada di atas angka 1. Jadi nggak ada masalah ya, dari sisi hutang per hutangan buat asana internasional. Nah di sini juga kita bisa lihat untuk bagian interest coverage ratio ya, atau kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini posisinya tinggi banget, ada di angka 11,01. Jadi meskipun tadi beban bunganya itu meningkat ya, tapi posisi keuangan saat ini masih sangat mumpuni banget buat menjalani itu. Lanjut untuk ratio yang terakhir, ada bagian dividend yield ya, tadi kita sudah lihat dividend first share-nya, sekarang kita lihat dividend yield-nya. Nah untuk asana internasional, sebenarnya biasanya cuma di kisaran 2%-an aja nih. Cuma untuk beberapa tahun terakhir, angkanya melonjak cukup signifikan ya, di update yang terakhir mencapai 7,5% sendiri. Nah buat teman-teman yang di Vida Hunter, kalau mau ngambil dividend, usahakan kalau angka dividend yield-nya itu di atas 6% ya. Karena kalau angka dividend yield-nya itu di bawah 6%, ya mendingan ambil obligasi atau deposito aja, lebih aman secara resikonya. Nah jadi untuk angka ini menurut saya masih oke banget juga ya. Nah tadi kita sudah bedah ya, kondisi fundamentalnya secara lengkap dari sisi laporan keuangan perusahaan. Jadi buat Astra Internasional ini, tantangan utamanya adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ya memang untuk tahun 2024 terlihat agak berat ya, karena suku umumnya juga masih tinggi. Tapi untuk tahun 2025, kita bisa optimis nih, karena dari makroekonomi perusahaan juga mendukung Astra Internasional untuk kembali bangkit. Nah jadi barusan kita sudah lihat ya, untuk Astra Internasional ini sebenarnya masih menarik nih, untuk tren jangka menengah. Nah pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya tentunya. Apakah harga saham sekarang masih tergolong undervalue, murah, harga wajar, atau kemahalan? Dan kalau undervalue pun sampai seberapa nih undervalue-nya? Dan kira-kira punya potensi naik sampai angka berapa nih? Nah buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat angka rasio valuasi ya. Di sini juga ada, sekarang kita akan mulai lihat rasio valuasinya. Rasio valuasi yang pertama kita gunakan rasio valuasi PBV ya, atau Price to Book Value. Kita bisa lihat posisi sekarang ada di angka 1,05. Dan kalau kita lihat grafiknya juga semakin kini semakin turun ya, sejak tahun 2016 lalu untuk PBV-nya. Nah untuk baca rasio PBV, sebenarnya cara gampangnya lah kita berpatongan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1 berarti semakin murah ya, semakin undervalue. Semakin tinggi dari angka 1 berarti semakin overvalue atau kemahalan. Nah di sini saya ada pakai 2 strategi. Yang pertama itu pakai rata-rata angka 5 tahunannya. Dan strategi yang kedua adalah pakai patokan umum tadi di angka 1. Nah kalau kita pakai strategi yang pertama ya, di angka rata-rata di 1,26, maka angka PBV sekarang ya 1,05 ini adalah angka 1,26 ini yang sedang terdiskon sebesar 17%. Dan kalau angka 1,05 ini balik ya ke angka 1,26, maka ada potensi gain sebesar 20,6%. Dengan harga-harga juannya di 6.210 yang tergolong fair value ya atau harga wajar menurut PBV-nya. Kalau pakai strategi yang kedua ya, malah di sini ada potensi negatif nih, yaitu minus 4% dengan harga-harga di 4.923 yang tergolong fair value juga. Nah lebih cocok pakai mana? Menurut saya sih akan lebih cocok pakai strategi 5 tahunannya ya, karena Astral International ini tergolong saham lucid. Yang notabene secara fundamental itu lebih superior nih dibandingkan dengan saham-saham second liner. Nah jadi untuk rasio PBV mengatakan saat ini Astral International tergolong fair value aja ya, wajar. Nah sekarang kita pakai bandingkan dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu price to earning ratio atau PE ratio ya. Nah di sini baru kita melihat ada hal yang menarik nih, di mana angkanya semakin lama juga semakin menurun sampai tahun 2024 ini. Pernah mencapai angka 22,10 sekarang tinggal 6,57 aja. Kalau kita pakai strategi yang pertama, di sini potensi gain sebesar 45,5% ya, target harga juannya di 7.400an, dan kalau kita pakai strategi di angka 10, punya potensi lebih tinggi lagi, yaitu 52,1% dengan targetnya di 7.800an. Nah kalau dari begini, berarti untuk Astral International lebih baik pakai angka yang mana nih? Pakai PBV atau pakai PI Ratio? Nah kalau buat saya pribadi ya, saya akan lebih gunakan PI Ratio nih buat Astra International. Kenapa? Karena untuk saham Astra International ya, memang kita bisa lihat untuk bisnisnya itu dominasinya ada di bagian otomotif. Dan untuk penjualan otomotif, itu dia punya siklus ya. Kadang lagi rame, ketika masyarakat mampu, dan kadang juga sepi kalau memang masyarakat uangannya lagi nggak baik-baik aja. Jadi memang beda ya, kayak bank yang mungkin stabil setiap tahun itu bisa growth-nya konsisten, tapi untuk saham yang agak sikrikal ya, seperti Astral International ini lebih cocok menggunakan PI Ratio, kalau menurut saya pribadi. Nah jadi buat konservatifnya, kita bisa pakai angka yang strategi 5 tahunan ini ya, yang lebih kecil nih, yaitu potensi gain sebesar 45,5%. Target harga jualnya di 7.492 rupiah. Nah kapan kira-kira bisa tercapai target harga ini? Ya kurang lebih 1-2 tahun ke depan. Nah kenapa seperti itu? Ya tentunya karena uang besar harus melihat laporan keuangannya kincelung dulu ya, baru mulai diakumulasi nih sama bandar-bandar biasanya. Nah tapi kalau buat saya pribadi ya, yang notabene investornya cukup jangka panjang, bisa 2-3 tahun, kalau nunggu bandar masuk dulu, itu menurut saya udah terlambat, karena grafiknya udah nggak di-bathom lagi nih, udah mulai muki ke atas lagi. Tapi itu kalau investment style saya ya, ya mungkin beda kalau teman-teman ada yang trader, atau mungkin investor jangka pendek. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video kali ini, bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, mensharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik, bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham ASEI versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, saat ini RDV kuartal 2 tahun 2024 sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh coba file sample-nya dulu, gratis. Jangan aja, langsung di website jotambrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Buat teman-teman yang pesan RDV, bakal dapet free update nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an persetis laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya, juga bisa ke admin via DMIG di Jonathan Tambrin. Nah, gimana nih teman-teman, setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau dia punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan balikkan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.